Terus mentega atau butter, butternya ini harus yang dingin sekali, 1 per 3 cup. Pemirsa selama bulan puasa kita perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah selain karbohidrat, karbohidrat itu sangat kita perlukan agar kita penuh dengan energi ya selama kita berpuasa. Satu lagi yang sangat penting yaitu protein. Protein kenapa? Karena kita memerlukan semua protein untuk pembentukan sel tubuh dan juga untuk pembentukan otot kita. Jadi resep yang mau saya bagi kali ini adalah resep yang tinggi protein, which is chili. Well actually chili yang saya akan buat ini adalah sejenis sup yang menggunakan kacang merah, juga daging cincang. Kita semua tahu kalau kacang merah itu banyak sekali kandungan proteinnya dan juga daging cincang yang merupakan sumber protein. Kemudian agar lebih exciting saya tambahkan juga cheddar cheese biscuits. Oke kita mulai dulu dari biscuits-nya. Saya menggunakan food processor. Kita masukkan 2 cup tepung terigu. Satu sendok makan garam, karena biskut yang kita bikin ini biskut gurih ya. Baking powder, baking powdernya 3 sendok teh. Terus mentega atau butter, butternya ini harus yang dingin sekali. Satu per tiga cup. Dan kita pulse, jadi kita hidupkan sampai nanti dia berbentuk seperti pasir. Sekarang kalau dia sudah teksturnya seperti pasir, kita pindahkan ke mangkok ya. Karena mau kita tambahkan lagi liquidnya. Kita pulang ke mangkok yang besar. Yang pertama saya mau parut keju. Kejunya saya pakai cheddar cheese. Cheddar cheese-nya kita parut seperti ini. Oke. Nah kita parut ya cheddar cheese-nya. Kalau sudah diparut semua. Sekarang cheddar cheese-nya kita tambahkan ke adonan tepung-tepungan tadi. Ini mau saya chop-chop parsley-nya. Nah parsley tinggal kita cincang. Kita masukkan juga, ini kita aduk sebentar ya biar nanti dia lebih rata. Kita aduk dengan menggunakan sendok karet. Sebelum liquidnya masuk, kita ratakan dulu. Karena kalau liquid atau cairannya sudah masuk, nanti tidak bisa banyak kita aduk ya. Kalau banyak kita aduk, nanti dia keras teksturnya. Sekarang saya mau menggunakan gloves. Yang mau saya tambahkan sekarang adalah minyak sayur atau minyak salad, 2 sendok makan, dan setengah cup susu cair. Susu cairnya kita ukur setengah cup ya. Mau saya tambahkan juga sedikit garlic powder. Ini optional, dia lebih enak kalau kita tambahkan bawang putih bubuk. Baru kita aduk. Ini akan saya gilas. Cara menggilasnya seperti ini, pemirsa. Jadi kita beri tepung terigu seperti ini. Baru adonan biskitsnya kita keluarkan. Ingat, jangan sekali-sekali adonan ini diuleni. Kita nggak mau dia jadi keras. Kita mau biskitsnya nice and soft. Nah, ketebalannya harus satu ruas jari ya. Jadi kita mau dia adonannya tebal. Dan saya siapkan juga satu buah loyang di sini. Karena akan kita panggang. Jangan lupa ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Suhunya 180 derajat Celcius. Saya gunakan cutter. Just a regular cookie cutter. Kita potong. Biskits, langsung kita susun. Nah, seperti itu. Jadi dia tebal ya, pemirsa ya. Lagi. Ada satu di sini. Don't worry, nanti kalau biskits ini dia bukan ngembang ke samping. Tapi dia ngembangnya ke atas. Atasnya mau kita olesi dengan cream. Jadi kita beri sedikit cream. Just like this. Kita panggang di oven. Kurang lebih 25 menit. Kita panggang di oven. Kita panggang di oven. Kita panggang di oven.